Intro Tim gabungan dari baris krim Polri, Polda Bali, Polda Jatin, dan Polres Nganjuk berhasil meringkus bos gangster asal Meksiko bernama Sikeiros Valdez Roberto pria yang sempat menjadi buruan itu diduga terlibat dalam penembakan dan perampokan warga Turki di Badung, Bali Roberto ditangkap saat berada di terminal Nganjuk, Jawa Timur pada selasa 30 Januari sekitar pukul 15 waktu ini Indonesia Barat, kabar penangkapan bos gangster asal Meksiko ini juga dikonfirmasi oleh diri tipidum baris krim Polri, Brigjen Juhanda Nipuro Juhanda di menjelaskan kronologi penangkapan terhadap Roberto dia ditangkap saat hendak melarikan diri ke Surabaya, Jawa Timur setelah sebelumnya melakukan penembakan di Bali dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita dan mengamankan beberapa senjata api saat ini senjata api tersebut sudah diperiksa oleh bidang laboratorium forensik Polda Bali Selain Roberto, tiga rekannya yang juga merupakan pelaku dalam penembakan dan perampokan juga telah diamankan Tiga pelaku lainnya yakni Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia